Kejadian Febriariadi dengan Bruno Moreira itu sebenarnya Febriariadi terpanjang emosi karena sebelum kejadian itu Bruno Moreira pun menekling Febriariadi sangat-sangat-sangat barbar menurut saya dan itu sebenarnya harus kartu kuning Halo, Bopoto, gimana kaburnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya Pertandingan Persib melawan Persebaya Surabaya sudah diprediksi banyak orang dan saya pun sudah memprediksi bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang dimana pemain sangat kolektif, pemain dibutuhkan di pertandingan kali ini Pertandingan Persib melawan Persebaya berakhir dengan 1-1 Ini sebenarnya pertandingan yang sangat-sangat dibutuhkan untuk kedua tim ini Persib untuk menempel Bali United dan Persebaya pun sebenarnya juga sangat penting untuk mengkodeta kelas main di atasnya, yaitu kita sebenarnya permainan seperti yang kita prediksi permainan cantik, permainan keras, menjurung keras ya tercipta di pertandingan kemarin Nah, hasil di menit ke-24 Davido Silva bisa membuka keunggulan dari Persib lewat gol yang menerima umpan dari Fred Sebutuan ketika itu ada bola ribun dari Febriar Yadi 1-0 Persib unggul ketika itu kemudian di menit ke-26 Ardi Idus mendapatkan kartu kuning sesuai kita prediksi bahwa pertandingan ini bertensi tinggi permainan keras dari sisi kanan dan kiri itulah yang diunggulkan Persebaya yaitu ada Bruno Moreira dan Taishi Marukawa Hen-Hen Erdiana dan Ardi Idus bermain sangat cantik sangat tugas dan bisa dipercayakan kepada kedua pemain ini untuk menjaga pemain Persebaya itu ya kemudian di menit ke-42 Bruno Moreira mendapatkan kartu kuning ketika itu mungkin protes ya yang berlebihan dapat kartu kuning 2 menit kemudian Febriar Yadi menaikling Bruno Moreira dan kena kartu kuning sebenarnya kalau boleh bicara ya pertandingan ataupun kejadian Febriar Yadi dengan Bruno Moreira itu sebenarnya Febriar Yadi terpancing emosi karena sebelum kejadian itu Bruno Moreira pun menaikling Febriar Yadi sangat-sangat-sangat barbar menurut saya dan itu sebenarnya harus kartu kuning harus kartu kuning tetapi Varigitaba ya seperti biasa mode tegas, mode jorjoran kartu kuning tetapi dalam satu momen dia tidak bisa memberikan ketegasannya ketika melihat Bruno Moreira menaikling Febriar Yadi itu harusnya kartu kuning kartu kuning kedua tetapi dia mungkin berasumsi bahwa menit masih segini dapat kartu kuning nanti ada problema tersendiri nah itulah yang saya sebenarnya tidak suka dengan Varigitaba keseluruhan Wasid ini memang sangat baik jorjoran kartu kuning bahwa bahkan pelatih kita Kocerine Albert kena kartu kuning lagi ketika melawan Persija kena kartu kuning tetapi kemarin juga kita kena kartu kuning Kocerine Albert tetapi yang saya sorotin adalah momen ketika Febriar Yadi di tackling Bruno Moreira kenapa tidak di kartu kuning nah itulah tetapi tidak apa-apalah namanya manusia pasti ada kesalahan-kesalahan tersendiri babak pertama usai skor 1-0 untuk Persija babak kedua mungkin Kocerine Santoso dengan melihat kelemahan dari persebaya di babak pertama mungkin sudah menganalisa ya Kocer Haji Santoso pun sebenarnya saya juga bingung tidak memerankan striker jangkung dia Falport tetapi lebih memilih untuk tidak memasang striker dia tidak memasang striker murni dia tetapi dia lebih cenderung memakai pemain-pemain lincah pemain-pemain kecil karena apa Kocerine Kocer Haji Santoso mungkin sudah mengetahui bahwa kelemahan babak bersik itu Nick Wippers dan Victor Bonifo adalah pemain-pemain cepat pemain-pemain kecil yang tidak bisa slip kanan-slip kiri nah itu mungkin yang dicatat oleh Kocer Haji Santoso tapi babak pertama kita ataupun persik bisa mengendalikan suasana dengan enjoy babak kedua seolah-olah berubah 180 derajat persebaya menekan persebaya seolah-olah mendapatkan angin segar dan di menit ke 67 68 Ardi Idus mendapatkan kartu merah ataupun kartu kuning kedua sebenarnya tidak bisa menyalahkan Ardi Idus ya karena sebelum itu juga pemain dia atau pemain asal Ternate ini bermain sangat luar biasa dengan menjaga Marokawa dengan segitu hebatnya tetapi mendapatkan kartu merah yang sebenarnya ya juga kalau mengelak sih enggak itu memang layak untuk kartu kuning kedua saya setuju dengan itu tidak mengelak dengan itu tapi saya tadi lah ya soal Febriari Adi itu sebenarnya juga kartu merah lantas kehilangan Ardi Idus permainan persip semakin drop semakin parah ketika itu Febriari Adi ditarik dan digantikan Zilinando untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ardi Idus pemain persip ditekan terus ditekan terus oleh persebaya Surabaya hasilnya menikah 76 Ricky Kambuaya yang baru selesai menikah mencetak gol untuk menyamakan kedudukan Persip Bandung disitu persebaya pun tidak berhenti menyerah lanjut menyerah untuk persip saya sebenarnya juga sedikit khawatir ketika itu kita membutuhkan poin poin 3 ya saya sebenarnya khawatir dengan pertandingan itu ya kita sudah kehilangan pemain yang pemain itu ya ada Teja Paku Alam Ezra Waliam kemudian Bekan Putra Nugraha kalau Ezra Waliam mungkin akumulasi kartu kuning tetapi untuk Bekan Putra Nugraha Teja Paku Alam sedikit mengalami problem ya jadi gak bisa bermain kita ditekan persebaya Surabaya seolah-olah persip yang mengalahkan Arema mengalahkan Perseraja mengalahkan Persija tidak ada disitu saya sempat berpikiran ini kalau kita kalah karena kita pun sudah kalah pemain ya jumlah pemain kita kalah kita pun diserang kita pun seolah-olah apa ya kita tinggal menunggu waktu saja waktu selesai waktu selesai kapan sih gitu ya persebaya terus menyerang terus menyerang terus menyerang tetapi Alhamdulillah kita sampai selesai pertandingan bisa imbang ataupun bisa memetik satu poin kita syukuri walaupun hanya satu poin yang dihasilkan oleh pertandingan kemarin sebenarnya ini hasil yang tidak kita inginkan tetapi kita harus menerimanya kita serobot kopinya dulu biar tenang pikirannya ya tetap pandangin video Viking Jawa Tengah media informasi salam sehat salam santim salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati